Lain Natasha, lain pula Felicia Angelista kekasih Emanuel Cesar Hito pemeran mondi dalam senetron anak jalanan. Pulang memandu acara dasyat sebagai host tamu, Feli memilih melakukan perawatan wajah. Namun perawatan yang ia pilih di luar dugaan. Feli yang masih berusia 21 tahun ternyata memilih perawatan suntik botoks yang biasa dilakukan oleh wanita yang sudah berumur matang. Alasan Feli memilih botoks agar bentuk wajahnya makin terlihat tirus. Sekaligus menghilangkan lemak di wajah. Mungkinkah perawatan botoks dilakukan agar semakin disayang Hito? Entahlah. Setidaknya saat tengah melakukan perawatan botoks, Feli pun menghubungi Hito lewat video call sambil menunjukkan wajahnya yang akan disuntik botoks. Lantas benarkah Hito sendiri tak menyetujui keputusan Feli suntik botoks? Seperti apa pula keseruan Feli dan Hito saat berkomunikasi lewat video call? Halo pemirsa Inten, sekarang aku mau perawatan. Tapi aku gak sama Hito, aku sama mami aku, tapi mami aku duluan. Heeh, colong start. Yaudah ikutin aku terus ya. Pemirsa, aku mau konsultasi dosa sama dokernya supaya aku tahu perawatan apa yang harus aku jalankan. Sini. Halo dok. Hai, bye. Bagaimana kita? Bisa sedikit. Oh iya, sama sini. Sama sini, ya. Oke, ya. Abisin, lho, abisin. Ngecilin pipi, iya mau ngecilin pipi. Katanya sih mau dikit, ada nolotok sedikit. Terus kayak suntik penghancur rumah pipi. Sama, apa namanya? Di laser sih, ini jirawannya supaya gitu. Supaya Hito ngasain ya? Hito liat muka aku takut gak ya? Nama sih. Hito itu siapa? Kalau makin cantik, makin sayang gak? Sama aja lah. Ternyata kayak cukup kelides sama. Kayak apa? Kayak tikus kelides mobil. Tikus kelides mobil? Wah. Udah lah, Tuk. Cukup lah. Ini kita pacarannya tiga tahun kurang dua hari aja lah. Udah. Ya, kasih, kasih. Kamu gak nemenin aku perawatan? Aku tetap. Ntar dulu lagi nyetir. Oh iya. Itu kata dia. Enggak, dia, dia. Emang gitu, sombong. Gue lagi mau mempercantik. Panggur gue cantik. Gak jelek. Gak jelek. Gak jelek. Tentang tetap. Bye. Dadah. 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 Sekarang sebenernya pas aku dibotok, terus aku disuntik penghancur lemak tuh, dia sebenernya agak-agak kayak bukan bete tapi kayak ya gitu. Soalnya dia tuh hobinya nyubitin pipi kan. Nah, sekarang kan pipi aku sebentar lagi hilang. Jadi kayak ya gitu deh. Tapi tujuannya bukan untuk supaya dianya makin lengket sama aku gitu. Enggak. Karena kan dia harus ngaku apa adanya. Dan gak masalah sih sebenernya. Asal tau batasannya dan ditangani sama ahlinya aja. Mending apa ya. Ya pasti cerita. Tiap hari pasti cerita kalo dia hari ini mau ngapain apa besok mau ngapain segala macem. Ya selama itu bukan hal negatif mah pasti gak dilarang lah. Rusya 21 tahun, wajah Veli tentunya masih kencang serta belum ada kerutan yang tampak. Tau Veli tetap melakukan perawatan botoks agar wajah makin terlihat tirus. Di titik inilah rasa sakit saat disuntik botoks bukanlah kendala berat bagi Veli. Sebab tak sebanding dengan hasil yang diperoleh usai disuntik botoks. Tapi untuk mengusir rasa gugup saat disuntik, Veli pun berusaha terus berbicara meski rasa sakit menjalar di bagian wajahnya. Maka seperti inilah ekspresi wajah Veli saat disuntik botoks untuk pertama kalinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makanya aku gak boleh biar. Kalau aku liat aku ngibrir. Dok gak sakit kan dok ya? Gak. Heeeeyy. Masih ada lagi tapi. Iya dok ya? Ini gak sakit ya. Ini gak sakit. Yang tadi aja udah lumayan sih dok. Tapi nih mukanya lagi. Masih bengkak tuh. Terus masih kebal banget kan tadi di anestesi dulu. Botoks itu bukan cuma untuk nyilangin kerutan. Tergantung kita mintanya apa gitu. Kalau kayak mami aku juga tadi botoks kan itu untuk nyilangin kerutan di mata. Terus kayak kantong mata. Nah kalau aku tuh botoks untuk pengecilan rahang gitu. Nah pemirsa intens. Aku udah selesai perawatan. Tadi aku udah diamond peeling. Udah laser buat nyilangin jerawat. Makanya ini abis disuntik juga jerawatnya. Jadi masih mateng-matengnya. Terus lagi itu juga udah botoks sama udah dihancurin lemak pipinya. Ini masih bengkal karena tadi efek anestesi sama masih ada bekas sakit-sakitnya. Terus kita lihat hasilnya. Makasih udah ngikutin aku. Dadah. Dari kesibukan Veli dan Natasha saat libur syuting. Marilah kita lihat kisah kedekatan JJ Govinda dan Syahnas yang kini sama-sama berstatus jomblo. Benarkah hubungan JJ dan sang kekasih berakhir? Pasca dikabarkan dekat dengan Syahnas. Benarkah pula keduanya akan jadian setelah kini sama-sama berstatus single? Tercium ada aroma cinta dibalik kedekatan antara JJ Govinda dan Syahnas. Inilah pengakuan mengejutkan dari JJ. Mengaku baru saja putus dari sang kekasih. Benarkah kandasnya hubungan antara JJ dan sang kekasih dikarenakan kehadiran Syahnas di hatinya? Lantas seperti apa sesungguhnya kebersamaan JJ dan Syahnas ketika bertemu di luar acara Dassyat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!